Alhamdulillah ternyata bensinnya habis Si Wokom itu anaknya dua-duanya pintar nyopir tapi si Wokom mabuk Nah jadi yang mau bantu disini tuh bisa bawa pulang buat makannya sapi Kalau punya sapi ya saudara onanku Seperti Pak Giono juga yang rumahnya timurku Timur rumahnya Mbak Siti Pas Itu juga membantu tapi juga membawa damennya Buat makan sapinya sama kayak ayah takim nih Kalau punya ayah takim yang disawah itu dibuat kawul kayak budeyul Dijemur disawah terus dibuat kawul Jadi kayak cemilan ringan buat sapinya Kalau sudah kering Nah ini sudah di Masi Wan nyandi Masi Wan Oh belum datang sih turu berarti Masih tidur Oke dan ini gubuknya si Wokom Nah ini juga sawai si Wokom tapi ditanami kolonjono Semangat Saunteng tak ya Ayah cuma satu Hei Saunteng 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 ya Rapopol Oh ini suaranya ayah takim gak kedengeran karena mesinnya buanter ya Jadi panas-panas aku mau bantu aku soalnya juga belum mandi Sekalian nanti keramas sama mandi gak pakai hijab Karena tadi cuma pengen review Mbak Rohma jualannya Ternyata ayah takim kesini dan aku pengen tentu sebentar Karena pisai ya Karena pisai ya Soolnya Begum Sool scene dan panas pol disini dan disini ada Pak Roji yang nernak bebek jadi bebeknya itu makan rontokan padi ya ini mentoknya mentok bebeknya ikut makan jadi mengurangi pakan di rumah jadi ini apa ini ini Pak Roji? maksudnya di apa? di Angon? nah kalau bahasa beli tarik Angon bebek biar makan rontokan-rontokan padinya itu biar kenyang jadi menghemat pakan di rumah jadi tahu-tahu pulang sudah kenyang terus bertelur nah ini banyak ya jadi ada manfaatnya juga buat petani dan peternak bebek seperti bebek kalau mau Angon jadi biar bebeknya itu kenyang ini Pak Roji tuh oke ini siwomet eh siwomet siwokum belum datang juga minta tolong buat ngangkat salib berat ya Bismillahirrohmanirrohim karena berat jadi minta tolong mas selamat oke kita lanjut baik ke bebeere nih buangnya nyandi ilang orangnya dek sungai karena aku tidak bawa tripod jadi ini tak taruh ke buang tak sendek no ke buang langsing ada ulatnya nah kita banjir panas-panasan bosong-bosongan nah ini panennya bagus sekali karena gabai mentes-mentes semarem lah orang bilang itu bagus ini hasilnya kalau punya aku itu agak-agak nggak sementes ini sambil nunggu diwokum ya sama masiwan ini tak sendek no apa namanya karung langsing selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi ini meskipun kawola nanti digileng lagi dan masih ada kabai alias padinya itu masih ada udah jadi emang-emang sih ini sapi eh eh lo enggak lewat sebut enggak doyan ya enggak suka yang suka cuma sapi jadi lejek ini sapi meskipun punya ternay kambing enggak suka yang suka sapi itu tadi punya aku ya jadi ayah ditayang bawa Oke dan ini bensinya habis dan sudah sore tadi sudah bantu-bantu sebentar di sini dan Alhamdulillah tinggal sedikit tinggal sedikit nanti dibantu eh cepet selesai kerudukan yang kau hilang eh tembun enak ini kemarinnya pirang liter tapi satu liter itu dapat 1 2 3 4 5 6 7 7 8 8 setengah ya 8 gerangseng setengah itu satu liter rangseng ha 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 lho wangnya bingung tiangnya bote ngertes kekong-gong jokowi-gong 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 ada apa namanya yang tamu cari mbak Anies jadi satu liter dapat apa jadi samin pagi ono sak-sak bahasa belitaris sak opo kebo kalau bahasa Indonesia nih gelangseng karung gelangseng atau karung beras Hai enggak tahu setiap daerah setiap kota itu berbeda namanya ya ada yang bilang sak ada yang bilang kebo karung goni terus Oh Allah terus nginiki ngarani opo es pokoknya karung beras belum dateng untuk Mas Iwan ternyata siwokom nama-namanya siwokom nggak bisa melek alias ngantuk berat karena iki mabengi ngeretek kapan toh mabengi eh belinya pokok siwokom rakwat melek woh siwokom tadi malem kerja ngangkat ayam di kandangnya orang nah ini tadi pagi dan okelah selesai sampai menghitamkan kulit nah ini sudah berhenti dulu sudah berhenti dulu kebi ini berhenti dulu karena bensinnya habis nunggu Mas Iwan datang karena ini tadi baru saat istirahat terus jam tiga kembali ternyata yang kembali dulu Mas Lama Tersiwokom nggak bisa melek kata-kata ngantuk terus eh ini ayah takim juga mau pulang wanas tadi bantu beberapa bantu sebentar kok bantu beberapa Nah itu ayah takim buat makan si gemoy katanya tadi suka tadi coba sedikit dikasihkan gemoy suka Bismillah nah ini nanti buat sapinya aku sapi gemoy sama sapi nimbak eh soalnya kandangnya jadi satu ya jadi makannya itu bareng-bareng Pak E sama ayah takim mencari rumput Oke karena ayah takim bawa sepeda motor repa di sana jadi naik sepeda motor dan aku mau pulang ikhima selamat benang ini suara aku sampai ente nunggu Mas Iwan Anu ngeteni bengsin eh skadok turun-turun yang gubuk serono tenang wistok gilis-gilis karek sakmu nengok sakjam murah sampi ya eh selesai dan aku pulang aku lewat sana dan mau mandi-mandi Oh belum mandi mau ngelip anu gabahku mau dintas dilipat seperti semula apaikan amburadul karena ini tadi emang real bangun tidur pengen rujak tapi belum mateng akhirnya cari rujak dan ke sini nah itu si wakum pengen sini ente ente nah si wakum disana bisa bangun ternyata salih tadi malam ngelembur pulang sampai sampai larut malam dan pagi langsung ngerin padi ini dan itu Mas Iwan juga sudah datang oke tak review si wakum dulu aja nah itu ada Pak Musa ngeleges aku yang ngewaling golek daman Halo ah ini tadi si wakum kita tanya si wakum nah semangatnya wong-wong petani tahu semangatnya orang petani ini sore-sore gawa pacelare penyandai ke Hai ngewangi ngeserangi lo bengsine kentean lo bengsine mintaan gadau kikimang ngetari tak ewangi hehehe hahahha lezaman ajara Zeturu hahaha seni memengingi lembur lemburnya poh warung 12 pt-hundok pt-manjangan kerja kan orang-orang turun orang turun oleh duit pilihan gepok oleh duit satu sekat enggak tidur dapat 150 miliar di ngeret pari gimana oh 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 di mana nolong-dolong-dolong-dolong-dolong nah irit ya sikit.... iya sewa juga yang cepat selesai ya anak-anaknya ngewangi ya anak-anaknya dua lagi sopir semua ya Woh Samen bisa nyopir apa si Wokom itu anaknya dua-duanya pintar nyopir tapi si Wokom mabuk nah kalau gedean gak mabuk ah hahaha udah mabuk nah ini oh enteng ngomong-ngomongan gimanku ya ayah ditanjala saunteng mulai lagi besak set pokoknya Oke 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 eh di ini si Wokom sama anak-anaknya Los Oke nah bagi anda bawa kaulnya yang rencet-rencetan tadi kalau cowok-cowok itu banyak-banyak ya aku aja dikit-dikit itu tahan bisa pekel-pekel semua ya orang didol damene orang didol jadi gak dijual siapa-siapa yang mau sebenarnya dijual juga laku oh sekarang gak laku karena banyak barengan banyak apa banyak yang panen kalau gak ada yang panen ya laku jadi dibuat ternaknya sendiri oke aku aku pulang ya oke oke sudah ada silokom itu nanti gak sampai satu jam aja sudah selesai karena cepat dibantu sama anak-anaknya oke pulang nah pulang dan itu ada Pak Man Pak Man mau cari rumput atau mau cari damen nah panas gosong rasa nih ini kalau ke arah barat awannya gak kelihatan biru tapi kalau kita menghadapnya ke sebelah timur itu kelihatan biru sekali nih nah nah pemandangan di sawah depan rumah ya oke pulang kita sambil pulang ini sawahnya saw Bapak Muson ini sawahnya ini sawahnya sawahnya sawai wong sawai wong ngarep jadi sawah sawah sewan oh apa gitu tanduri jagung jadi rebu ya oh rebu oke banggu di jagung ini sama enggak boleh damen oh satu bongkok berarti sama kayak ayah edita gak usah oke oke kayak man sing garingnya suatu ya Pak Man jadi stoknya damen alias kawul masih banyak dan itu budayu lirung mari bukan belum selesai itu sing basah ya Pak Man yang basah dijemur lagi tadi yang kering sudah dibawa pulang jadi itu stoknya disana masih ada disini ini dan Pak Man ambil yang basah ngos-ngosan dan ini cabai ya punya orang dan kalau cabai besar itu pohonnya enggak terlalu tinggi nah ini ini cabai besar ini yang hijau dan ini ada yang sudah merah jadi lombok keretik ya Pak Man ini ya nah ini cabai kereting bukan cabai yang besar ada beda lagi yang besar itu uduk-uduk kereting ya Pak Man kalau ini cabai kereting dan emang enggak tinggi pohonnya enggak tinggi tapi buahnya lebat nah ini buahnya lebat dan itu Pak Man yang basah-basah di angkat di angkat dan Budhe Yul bagian yang mengecer menjemur nah kayak disana nah Budhe Yul mengecer oke kita lihat Budhe Yul ini Pak Man biar angkat kita kesana gimana caranya mengecer atau menjemur damen alias kawul garing nah kita mencolot lagi bahasanya mencolot apa itu lagi nyanti tanun ini apa ini lewotnya kemana dan terbaksaku soalnya tadi mencolot benak kalau dan airnya sangatlah jernih tapi anak-anak enggak pernah mandi disini karena takut ada ular nah kita ke arah sana ini ini nanti Pak Samir nah Budhe Yul sudah disana dan habis ini kita beli rujak tapi nutup gabah dulu nah itu Pak Man disana Budhe Yul bagian ini mungkin nanti kalau kepanjangan ada pat ban dan pat sambungannya soalnya ini kelihatannya kepanjangan jadi meskipun basah itu tetap bermanfaat damene nanti kalau sudah kering namanya kawul nah kompak sekali Budhe Yul sama Pak Man nah sudah sampai ngos-ngosan juga dari ujung timur ke ujung barat orang mumet jadi Budhe Yul nah tuh caranya nah mana ya Budhe Yul caranya besok bisa diangkat biar cepat kering jadi begitu ya jadi nggak dibosok ya Budhe Yul Alhamdulillah ini panasnya mendukung cepat kering cepat kering buat stok jadi kalau nggak ada rumput itu sapi kayak gini sudah seweneng jadi kalau punya aku punya Budhe Yul itu sapi-sapi yang makan rumput bukan makan comboran kalau punya alami kalau punya Mas Budhi sama Pandu itu kan pakai ampas tahu pakai comboran ya Budhe Yul ini asli rumput makan rumput cuma real rumput saja sak gede ini kata ini Budhe Yul mau beli comboran mahal oke bes bes kosong ini aku rasanya ngetasi gabas habis itu kita review rujak beli rujak oke panas ini dan sebelah sana sudah ditutup sama ayah takim kita tinggal yang sebelah sini dan dibantu Ma'e itu Ma'e sudah dapet satu kebo yang itu dimasukkan oke aku mau menyelesaikan ini dulu sudah agak iup agak iup itu sudah tidak ada panas disini jadi ini mau tak lempit seperti biasanya karena besok masih satu hari lagi dijemur dan ayah lagi masih di sawahnya Pak Del masih ngerit dan nanti malam gantian dosnya tadi pinjem oke lah sampai sini dulu videoku hari ini dan terima kasih sekali sudah mengikuti kegiatanku hari ini review-review orang di sawah dan ngapain aja kegiatanku oke dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa jangan lupa like komen dan subscribe dan dadah oke semuanya terima kasih jangan bosan-bosan sama vlog-vlognya mama maji oke mau kerja lagi semangat 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 dan jangan lupa video selanjutnya oke selamat menikmati